Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Anda kembali menyaksikan Headline News Harian Postkota edisi Minggu 12 Desember 2021 bersama saya Nitis Hawarov. Berita pertama diawali dengan hasil investigasi KNKT. Di bulan Januari hingga Oktober 2021, sebanyak 502 kali kecelakaan Transjakarta disebabkan oleh sopir mengantuk dan kelelahan. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suyanto Cahyono mengatakan, dari hasil investigasi sementara pihaknya menemukan masalah sopir mengantuk dan kelelahan saat bertugas. Para sopir bus Transjakarta itu mengaku mengemudikan bus dalam jalur yang dibatasi beton memerlukan konsentrasi lebih ketimbang mengemudi di jalur biasa. Cara yang sudah direkomendasikan KNKT kepada PT Transjakarta yakni dengan membuat program Driver Research Management. Cara serupa ini sudah diterapkan dalam manajemen transportasi udara. Udang penyimpanan olipalsu di Kampung Cilongok, Jalan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, digrebek Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Selatan. Saat penggrebekan, polisi mendapati sebanyak 32.844 botol oli palsu berbagai merek diantaranya 18.708 botol oli merek Kiamalu palsu, 14.136 botol merek MPX-1, MPX-2, dan SPX-2 palsu. Polisi juga ikut mengamankan seorang pria yang mengaku sebagai pemilik kudang berinisial BS. Kapolresta Tangerang, Kombespol Wahyu Sri Bintoro mengatakan, penggrebekan ini merupakan pengembangan kasus terkait laporan agen pemegang merek atau ATM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih dari serial Wajah Waduk Jakarta kini, Waduk Melati Jakarta Pusat cocok untuk selfie dan rekreasi di akhir pekan. Berada di antara gedung pencakar langit yang berada di pusat ibu kota Jakarta, Waduk Melati memiliki fungsi sangat vital untuk mengendalikan banjir. Terlebih, pada saat musim hujan, di mana air yang turun dapat ditampung di Waduk yang memiliki luas sekitar 3,5 hektare meter persegi. Salah satu petugas rumah pompa Waduk Melati, Sudin Sumberdaya Air Jakarta, Indra, mengatakan, keberadaan Waduk Melati ini utamanya sebagai pembuangan air hujan dari gedung-gedung yang ada di sekitaran Tamrin. Bersihnya Waduk Melati membuat pemandangan semakin menarik. Tak hanya itu, gedung-gedung yang berada di sekitar Waduk dapat direfleksi kembali oleh jernihnya air. Karenanya, banyak warga terutama kaum muda yang menjadikan Waduk Melati untuk berfoto-foto. Demikian headline news harian poskota edisi Minggu 12 Desember 2021. Tentunya, masih banyak informasi menarik lainnya dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan, seperti UMKM, kuliner, plesir, dan otomotif. Bagi Anda yang ingin mengakses informasi menarik lainnya, Anda bisa kunjungi di website kami di www.poscota.co.id. Saya Niti Sawaro bersama tim redaksi yang bertugas panggil diri, selamat pagi dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!